Segera, 100 detik telah berlalu. Jitiansing dan Marsakal Nan telah bertukar lebih dari 3000 pukulan, namun masih belum ada pemenang. Keduanya terluka ringan, ada beberapa luka lagi di tubuh mereka, dan darah terus mengucur. Gelombang kejut yang merusak menyapu seluruh istana ilahi dan menghancurkan puluhan istana. Hanya beberapa istana yang dilindungi oleh aray ilahi dan bertahan untuk sementara, tetapi istana tersebut juga berada di ambang kehancuran. Banyak kapten dan penjaga yang khawatir dan cemas. Mereka sangat ingin membantu Marsakal Nan membunuh Jitiansing dengan cepat. Namun, mereka terlalu lemah untuk bisa berguna. Sebaliknya, mereka terus menimbulkan masalah, membuat Marsakal Nan merasa tidak berdaya. Marsakal Nan ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengayunkan tombak berwarna darahnya dua kali berturut-turut dan memberikan pukulan fatal pada Jitiansing. Namun, di saat kritis, banyak kapten dan pengawal yang bergabung untuk melancarkan serangan yang mengalir deras seperti banjir besar. Jitiansing menggunakan hukum luar angkasa dan berteleportasi. Marsakal Nan juga terpaksa mundur. Hal ini akhirnya membuat marah Marsakal penakluk selatan. Ia meraung, sekumpulan sampah tak berguna. Jangan menimbulkan masalah bagi Bensuai. Segera siapkan susunannya. Mendengar perintah tersebut, para kapten menunjukkan ketakutan di mata mereka dan buru-buru berhenti menyerang. Mereka masing-masing memimpin selusin penjaga lapis baja hitam dan berpencar di sekitar medan perang, mulai mengatur barisan. Meskipun mereka lemah dan tidak bisa ikut campur dalam pertarungan antar dewa sejati. Mereka dapat memasang susunan penyegelan untuk menutup area tersebut. Kemudian, mereka dapat melepaskan kekuatan unik dari Heaven Punisher untuk menekan Jitiansing dan melemahkan kekuatannya. Namun, Marsakal penakluk selatan tidak akan terpengaruh oleh hal ini. Memikirkan hal ini, banyak kapten yang bersemangat dan menantikannya. Namun, meskipun idenya banyak, kenyataannya sangat buruk. Suara mendesing. Sosok Jitiansing melintas dan langsung melintasi langit malam, lolos dari pengepungan. Dia terbang ke belakang istana ilahi dan muncul di atas istana matahari emas. Para kapten tertegun sejenak dan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Bergabunglah untuk menyerang. Mereka mungkin tidak bisa memukul Jitiansing. Sebaliknya, hal tersebut akan menghalangi dan mempengaruhi kinerja Marsakal Nan. Berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Bukankah ini terlalu bodoh? Terlalu bodoh. Dia tidak setia menyaksikan Marsakal ekspedisi selatan bertarung sendirian dan tidak membantunya. Untuk sesaat, para kapten tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa mengejarnya dan bergegas ke istana Jinyang. Wajah Marsakal ekspedisi selatan sama gelapnya dengan dasar pot. Matanya bersinar dengan cahaya dingin dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Kekuatannya lebih kuat dari Jitiansing, dan dia memiliki begitu banyak bawahan, tetapi dia tidak dapat menghentikan Jitiansing. Ini merupakan penghinaan besar. Selain itu, ada lebih dari seratus dewa bela diri suku asing yang menyaksikan dari lautan awan tidak jauh dari sana. Marsakal penakluk selatan benar-benar terhina. Bajingan kecil, Ben Suai akan mencabik-cabikmu. Marsakal ekspedisi selatan yang marah dengan ceroboh bergegas menuju Jitiansing, memegang tombaknya dengan kedua tangan dan menebangnya. Sua. Bila bercahaya sepanjang 3000 Zhang menebas dengan keras seperti kapak raksasa. Bila ringan ini berwarna merah keunguan, yang merupakan tanda bahwa kekuatannya telah terkondensasi hingga batasnya. Namun, Marsakal ekspedisi selatan menyesalinya begitu pedang lampu merah tua itu menebas. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada seekor burung dewa kuno yang tertindas di istana Jinyang yang bobrok. Itu adalah Raja Wali Emas, yang sekuat dia dan memiliki garis keturunan bangsawan. Jika bila cahaya merah tua itu menebas, itu pasti akan menghancurkan istana Jinyang dan bahkan membunuh Raja Wali Emas. Memikirkan hal ini, Marsakal ekspedisi selatan dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Ledakan. Dalam suara yang memekatkan telinga, bila cahaya merah tua jatuh dari langit dan langsung menghancurkan istana Jinyang. Istana besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan, dan miliaran keping kerikil pecah. Jitiansing berteleportasi sejauh 100 li dan dengan mudah menghindarinya. Marsakal ekspedisi selatan meraung dan dengan cepat mengejarnya dengan tombaknya. Tentu saja, ketika dia melewati reruntuhan istana Jinyang, tanpa sadar dia meliriknya. Di bawah reruntuhan, jurang dan susunan penyegelan masih ada, tapi sedikit rusak. Melihat ini, Marsakal ekspedisi selatan merasa lega. Dia segera memerintahkan para kapten, tunggu apa lagi? Pergi dan tekan burung dewa. Jangan biarkan itu lolos. Lebih dari 100 kapten tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Mereka akhirnya melakukan sesuatu. Mereka tidak lagi harus berpura-pura menyerang. Mereka semua bergegas menuju reruntuhan istana Jinyang. Tapi pada saat ini, susunan penyegelan yang menyelimuti jurang itu tiba-tiba hancur. Kicauan. Kicauan burung yang jelas dan bernada tinggi terdengar dari dalam jurang. Suara menusuk itu jelas mengandung kejutan dan kegembiraan, serta niat membunuh yang mengerikan. Banyak kapten yang tercengang. Marsikal Ekspedisi Selatan juga terkejut. Dia segera berbalik dan melihat reruntuhan istana Jinyang. Dia melihat cahaya keemasan menyelaukan memancar dari jurang seperti sambaran petir. Aduh. Pada saat berikutnya, sosok emas seperti gunung langsung melintasi langit malam dan bergegas ke depan Marsikal Ekspedisi Selatan. Sementara Marsikal Ekspedisi Selatan terkejut, dia tanpa sadar meletakkan tombaknya di depannya. Bang. Sosok emas itu menabrak Marsikal Ekspedisi Selatan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Dampak yang mengerikan membuat Marsikal Nan Zenan terbang. Dua aliran darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Tombak berwarna darah di tangannya juga terlempar. Dia juga menjerit kesakitan. Setelah terbang sejauh 30 mil dan berdiri kokoh di langit malam, ia menemukan ada lubang berdarah di dadanya. Organ dan tulangnya terlihat jelas di lubang berdarah itu. Darah merah tua juga menyembur keluar seperti banjir. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah luka yang disebabkan oleh Raja Wali Emas. Marsikal Ekspedisi Selatan merasakan sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya bergetar. Dia mendongak dan melihat Raja Wali Emas melebarkan sayapnya dan melayang di langit malam sejauh 40 mil. Pada saat ini, ia tidak lemah dan putus asa seperti sebelumnya. Itu penuh energi. Bulunya rapi dan cerah, bahkan memancarkan kilau logam yang mempesona. Luka-lukanya telah pulih lebih dari setengahnya. Namun, ada retakan pada paruhnya yang tajam. Darah terus mengalir keluar. Serangan barusan adalah serangan fatal yang telah dipersiapkan sejak lama. Sayangnya, serangan ini tidak membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan. Itu hanya melukainya dengan parah. Sosok Marsikal Ekspedisi Selatan melintas dan meraih tombak berwarna darah yang jatuh dari langit. Dia memegangnya dengan kuat di tangannya dan memblokirnya di depannya. Dia memandang Raja Wali Emas dengan kaget dan bertanya dengan tidak percaya. Kamu binatang berbulu, kamu ditekan oleh Bensuai. Bagaimana kamu bisa pulih dari luka-lukamu? Hahaha, Raja Wali Emas mencibir dan berkata dengan nada mengejek. Tentu saja, aku harus berterima kasih kepada antek-antekmu karena telah mendukungku ketika kamu tidak ada di sini. Apa? Marsikal Ekspedisi Selatan mengerutkan keningnya dengan keras. Tubuhnya meledak karena amarah saat dia menoleh untuk melihat para kapten di langit malam. Para kapten itu tertahan oleh amarahnya. Mereka semua ketakutan dan menciut, tidak mampu berbicara. Hanya beberapa kapten yang menolak tekanan Marsikal Ekspedisi Selatan dan berteriak ketakutan, Marsikal Agung, jangan dengarkan provokasi burung jalang itu. Marsikal Agung, kami setia padamu. Bagaimana kami bisa menyembuhkan luka-lukanya? 2582. Marsikal Penakluk Selatan hanya marah sesaat dan dibutakan oleh amarah. Setelah menenangkan diri, dia mengerti bahwa Raja Wali Emas sedang mencoba menabur perselisihan. Lagipula, dia tahu kemampuan para kapten. Mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Marsikal Penakluk Selatan memandang Raja Wali Emas, lalu menoleh ke arah Jitiansing, yang berada tidak jauh darinya. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Wajahnya menjadi dingin saat dia berteriak pada Jitiansing, Jitiansing. Apakah itu kamu? Jitiansing mencibir dan bertanya, Jadi bagaimana jika itu saya? Jadi bagaimana jika itu bukan aku? Bagaimanapun, Anda sudah berada di akhir hidup Anda. Terimalah nasibmu. Dia dan Raja Wali Emas sama-sama dewa sejati. Jika mereka bergabung untuk menyerang Marsikal Penakluk Selatan, mereka pasti akan menang. Selain itu, dia bisa melawan Marsikal Penakluk Selatan sendirian. Raja Wali Emas baru saja muncul dan melukai Marsikal Penakluk Selatan dengan parah. Hasil pertempuran telah diputuskan. Bagaimana Marsikal Penakluk Selatan bisa mengakui kekalahan? Dia mencibir dan berkata, Sombong. Sekalipun Anda bergabung, apa yang dapat Anda lakukan? Jangan lupa bahwa ini adalah planet Ziksiau, wilayah Bensuai. Bensuai memiliki banyak prajurit dan lebih dari 100 pejabat di bawah komandonya. Saat dia berbicara, Marsikal Penakluk Selatan memandangi dewa bela diri di lautan awan dan memerintahkan dengan tegas, Tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak bergabung untuk melawan musuh dan membuat nama Anda terkenal? Jika ada yang bisa membunuh Jitiansing, Bensuai akan mengangkatnya menjadi wakil Marsal. Jika ada yang bisa menekan Raja Wali Emas, Bensuai akan menjadikannya seorang jenderal dan memberinya senjata dewa sejati. Para dewa bela diri yang bersembunyi di lautan awan telah mengecilkan leher mereka dan menyaksikan pertempuran dengan cermat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran itu akan ditujukan pada mereka. Marsikal Penakluk Selatan telah memerintahkan mereka untuk menyerang Jitiansing dan Raja Wali Emas. Apa yang sedang terjadi? Mereka di sini hanya untuk berpartisipasi dalam konferensi dewa segudang negara untuk memberikan penghormatan dan menunjukkan kesetiaan mereka. Mereka bukanlah budak atau bawahan Marsikal Penakluk Selatan. Mengapa mereka harus mendengarkan perintahnya? Selain itu, semua orang telah melihat kekuatan mengerikan dari Jitiansing dan Raja Wali Emas, jadi mereka tidak mau mendekati mereka. Dewa bela diri dari ras alien secara naluriah menolak perintah Marsikal Penakluk Selatan. Mereka bahkan mundur tanpa sadar. Namun, janji Marsikal Ekspedisi Selatan sangat menggiurkan. Siapapun yang membunuh Jitiansing akan dipromosikan menjadi wakil Marsikal. Orang yang mampu menekan Raja Wali Emas akan diberi gelar jenderal besar dan senjata dewa sejati. Ini sungguh menakjubkan. Banyak dewa bela diri dari suku alien yang diliputi emosi. Mata mereka menyalah karena keserakahan. Namun, tidak ada yang terburu-buru untuk melompat keluar. Semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati reaksi orang lain. Lambat laun, keinginan beberapa orang terguncang, dan mereka mulai berjalan maju. Ya, Marsikal Agung. Saat seseorang memimpin, lebih banyak orang segera mengikutinya. Dewa bela diri luar satu demi satu berjalan keluar dari lautan awan dengan senjata Kenshin di tangan mereka. Saya bersedia mengabdi pada Marsikal Agung. Marsikal ekspedisi Selatan tidak terkalahkan. Dia pasti akan menyatukan seluruh bidang bintang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kami bersedia menyerang garis musuh demi Marsikal Agung. Hanya dalam beberapa detik, empat puluh dewa bela diri dari suku alien telah terbang menuju medan perang, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Dewa bela diri yang tersisa tetap berada di lautan awan, tidak berani bertindak gegabuh. Mayoritas dari mereka menonton, pikiran mereka masih ragu-ragu dan bergelut. Hanya sejumlah kecil orang yang sangat membenci ras penghukuman surga dan menolak untuk menyerah bahkan ketika godaan ada di hadapan mereka. Misalnya, Dewa Penguasa Bulan Perak. Dia telah menyaksikan pertempuran ini sepanjang waktu, darahnya mendidik karena kegembiraan, matanya tertuju pada Jitian Sing sepanjang waktu. Ketika dia melihat Jitian Sing menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan bertarung imbang dengan Marsikal Ekspedisi Selatan, dia sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak. Dia akhirnya percaya sepenuhnya pada Jitian Sing. Dia juga melihat secerca harapan dan dalam hati berdoa agar Jitian Sing mampu membunuh Marsikal Ekspedisi Selatan. Tapi sekarang, Marsikal Ekspedisi Selatan telah membuat semua Dewa Beladiri Suku Alien menundukkan kepala. Dewa Beladiri Suku Alien yang tak berdaya ini ingin mengarahkan pisau daging mereka ke Jitian Sing. Hal ini sudah melewati batas yang dikehendaki Dewa Penguasa Bulan Perak, dan dia sangat marah. Suara mendesing. Tubuhnya melintas saat dia terbang ke udara. Ekspresi kedua wanita tua yang berdiri di belakangnya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang mendalam. Bukankah Dewa Penguasa sangat membenci ras penghukum surga? Mengapa dia mendengarkan perintah Marsikal Ekspedisi Selatan? Apakah kepribadian Dewa Penguasa berubah? Atau apakah tawaran Marsikal Ekspedisi Selatan terlalu menggiurkan? Kedua wanita tua itu saling melirik dan diam-diam berkomunikasi dengan indera ilahi mereka. Namun sesaat kemudian, mereka berdua memahami maksud Dewa Penguasa Bulan Perak. Dewa Penguasa Bulan Perak terbang ke udara dan menghalangi jalan para Dewa Beladiri Asing. Dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dia mengutuk, dasar idiot yang tidak tahu malu, berhenti di situ. Untuk membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi, dia dan orang banyak lainnya berbicara dalam bahasa hukuman surga yang agak canggung. Tapi semua orang mengerti, dan mereka segera berhenti dan memelototinya dengan marah. Lebih dari seratus Dewa Beladiri di Lautan Awan, Marsikal Ekspedisi Selatan, Jitiansing, dan Raja Wali Emas semuanya menoleh padanya. Mata semua orang terfokus pada Dewa Penguasa Bulan Perak, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan kemarahan. Dewa Penguasa Bulan Perak tidak kenal takut ketika dia dengan marah berteriak, Kalian semua adalah Dewa Penguasa dari berbagai dunia besar, pemimpin dari berbagai ras. Sama seperti saya, dunia dan orang-orang Anda diserang dan dibantai oleh Heaven Punising Rache. Kita semua dikalahkan. Setidaknya beberapa miliar orang kita dibantai, dan banyak orang kehilangan tempat tinggal atau bahkan diperbudak oleh Heaven Punising Rache. Sampai hari ini, kami telah memberikan banyak penghormatan kepada bintang langit ungu, namun rakyat kami masih hidup dalam jurang penderitaan dan kegelapan. Suara Dewa Penguasa Bulan Perak terdengar berapi-api, dan mata jernihnya berkaca-kaca. Beberapa lusin Dewa Beladiri awalnya dengan marah memelototinya. Tapi sekarang, kemarahan mereka telah meredah, dan mereka diam-diam menundukkan kepala. Dewa Penguasa Bulan Perak menunjuk ke arah Jitiansing dan dengan lantang berkata, Kami sangat beruntung. Setelah menanggung penghinaan yang disengaja dari ras penghukum surga, kami bertemu dengan seorang pahlawan hebat. Dialah yang membunuh beberapa ratus Dewa Beladiri dari ras penghukum surga dan beberapa ribu penjaga dari ras penghukum surga. Dia melemparkan benua nol ke dalam kekacauan, dan orang-orang dari berbagai ras melihat harapan dan bersatu untuk melawan kekuasaan ras penghukum surga. Sekarang, api perang berkobar di seluruh benua, dan orang-orang dari berbagai ras menggunakan darah dan nyawa mereka sebagai imbalan atas kebebasan mereka. Jitiansing jugalah yang membunuh Jendral Diansing dan ingin membunuh Mars Sekalzenan. Dia ingin menyingkirkan sumber segala kejahatan, mengungkap skema ras penghukum surga, dan menyelamatkan semua orang di zona bintang langit ungu. Karena sama seperti kita, dia diserang dan dianiaya oleh ras penghukum surga. Pada titik ini, Dewa Penguasa Bulan Perak menarik kembali tangannya dan memandang dengan jijik ke arah Dewa Beladiri dari berbagai ras. Dia dengan nada mengejek memarahi, di hadapan ras penghukum surga, kita semua adalah korban yang tragis. Kita harus bersatu dan bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan ras penghukum surga dan mengambil kembali kebebasan kita. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Demi janji kosong Mars Sekalzenan, Anda tidak berterima kasih dan ingin menyerang rekan senegaranya dan membunuh pahlawan kita. Di mana hati nuranimu? Pikirkan tentang miliaran jiwa yang mati di tangan Heaven Punising Rache. Apakah kamu layak mendapatkannya? 2583 Kata-kata berapi-api dari Dewa Penguasa Silvermoon telah menyulut darah semua Dewa Beladiri asing. Apalagi beberapa kalimat terakhir yang penuh dengan kebenaran dan ketegasan, langsung menyentuh hati dan mencerahkan orang yang apatis. 40 beberapa Dewa Beladiri asing semuanya merasa malu, wajah mereka sedih saat mereka menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Dewa Penguasa Bulan Perak. Dewa Beladiri dari suku asing yang masih ragu-ragu di lautan awan menjadi gempar. Banyak dari mereka yang mengangguk setuju dan mengemakan kata-kata Dewa Penguasa Bulan Perak. Bahkan ada beberapa orang yang terbang keluar dari lautan awan menuju langit malam dan mengangkat tangan untuk berteriak. Semuanya, saya yakin Anda semua telah melihat bahwa Marsekal Senan akan hancur. Dia bukan tandingan Jitiansing dan Raja Wali Emas. Perlombaan penghukuman surga yang menyapu separuh zona bintang bukanlah hal yang tak terkalahkan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut terbang ke sisi Dewa Penguasa Bulan Perak dan meraung, malam ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk bangkit dan mengambil kembali kebebasan kita. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran dan menumpahkan darahku ke planet surga ungu, orang tua ini tidak akan berkompromi. Saat dia berbicara, Dewa Penguasa Bulan Perak berseru sekali lagi, semuanya, meskipun kita berasal dari dunia besar yang berbeda dan belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, kita semua memiliki martabat yang sama. Namun saya percaya bahwa kita semua memiliki martabat dan kebanggaan yang sama. Kita semua adalah Dewa Beladiri Perkasa yang menguasai dunia kita dan mendidik jutaan orang. Siapa yang mau tunduk pada orang lain dan menjadi budak dan anjing dari ras penghukum surga? Kata-kata ini selaras dengan para Dewa Beladiri asing, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang mengangguk setuju. Ketika Dewa Penguasa Bulan Perak melihat bahwa hati nurani dan keberanian orang-orang ini telah terbangun, dia menyerang saat setrika masih panas. Sebelumnya, kami tersebar di berbagai dunia besar, terisolasi dan tanpa bantuan. Kami dikalahkan satu persatu oleh Heaven Punising Rache, tapi kami tidak berdaya untuk melawan. Tapi sekarang, kami berkumpul bersama. Seorang ahli tertinggi seperti Jitian Sing telah muncul di antara kita. Dengan membunuh Marsikal Zenan tanpa ragu, dia telah memulai perang ini. Apa yang masih kamu takuti? Apa yang kamu tunggu? Jika Anda tidak bergabung dengannya dalam membunuh Marsikal Zenan, apakah Anda punya kesempatan lagi? Kecuali jika Anda ingin menjadi budak seumur hidup, dipermalukan dan diinjak-injak oleh ras penghukum surga. Menjelang akhir, suara Dewa Penguasa Bulan Perak menjadi beberapa kali lebih keras, nadanya berapi-api. Suaranya bergema di langit malam, bergema di telinga para Dewa Bella Diri non-manusia. Banyak orang yang membusungkan dada dan mengangkat kepala, memperlihatkan tatapan tegas. Banyak Dewa Bella Diri bahkan mengeluarkan artefak ilahi mereka, tubuh mereka meledak dengan niat bertarung yang melonjak. Raungan satu demi satu datang dari kerumunan dan lautan awan. Klan beruang tidak akan pernah menjadi budak. Berjuang demi kebebasan, klan serigala pertempuran tidak akan pernah menyerah. Demi perdamaian, para elf rela menumpahkan darahnya. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Suku Singa Surgawi tidak akan pernah mundur. Dewa Bella Diri asing berdarah panas satu demi satu berdiri di sisi Dewa Penguasa Bulan Perak. Dalam kurun waktu 10 tarikan napas, lebih dari 30 Dewa Bella Diri ras asing telah berkumpul di sekelilingnya. Akibatnya, lebih dari 40 Dewa Bella Diri alien yang ingin mengepung Jitian Sing sepenuhnya menyerah pada gagasan tersebut. Banyak Dewa Bella Diri keluar dari kerumunan dan berdiri bersama Dewa Penguasa Bulan Perak. Di lautan awan, para Dewa Bella Diri yang ragu-ragu itu juga memutuskan untuk tanpa henti mendukung Dewa Penguasa Bulan Perak. Setelah melihat ini, Dewa Penguasa Bulan Perak tersenyum puas. Dia menoleh ke Jitian Sing, senyum tipis di matanya. Matanya seolah berkata, Hei, Anda menyuruh saya bersiap-siap, dan saya sudah melakukannya. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Jitian Sing memahami sorot matanya dan memberinya anggukan kecil, senyuman tipis di matanya. Tubuh Dewa Penguasa Bulan Perak seketika menjadi kaku, jantungnya berhenti berdetak. Matanya membelalak tak percaya, hanya satu pikiran yang melintas di benaknya. Bajingan ini, dia sebenarnya, dia benar-benar tahu cara tersenyum. Sejak dia berinteraksi dengan Jitian Sing, dia hanya menganggapnya misterius, tidak berperasaan, tegas, dan sombong. Baru sekarang dia menyadari bahwa gunung es pun bisa mencair. Orang misterius dan penyendiri ini juga memiliki hati yang hangat. Untuk sesaat, Dewa Penguasa Bulan Perak agak linglung, dan dia menatap Jitian Sing dengan mata berbinar-binar penuh kasih sayang. Tapi Marsikal Penakluk Selatan tidak bisa lagi duduk diam. Wajahnya hitam seperti dasar panci, dan dia dengan marah mengumpat, Bajingan. Kalian sekelompok bajingan yang tidak tahu apa yang baik bagi kalian. Kalian serangga rendahan dari ras asing. Jika bukan karena kebaikan Bensuai dan menyelamatkan nyawamu, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Anda benar-benar mendengarkan hasutan pelacur itu dan berani menjadikan ras sayang musuh. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya? Marsikal Penakluk Selatan memandangi semua Dewa Perang dengan tatapan galak, lalu menggeram dengan suara sekeras bel besar, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya dengan satu Jitian Sing dan seekor binatang berbulu yang terluka parah. Ras saya tidak terkalahkan. Bensuai akan segera mencabik-cabik mereka berdua dan menggiling tulang mereka menjadi debu. Sekarang, Bensuai akan memberikan kalian semua satu kesempatan terakhir. Mereka yang bersumpah setia kepada Bensuai akan dibebaskan dari perbudakan dan akan mendapat pahala yang melimpah. Mereka yang menentang Bensuai semuanya akan dieksekusi, dan seluruh rakyatnya akan dibantai. Gelombang suara yang bergulung-gulung seperti guntur yang teredam, mengalir melalui langit malam, memekakan telinga semua orang. Ratusan ras asing Dewa Beladiri langsung meringis, ekspresi mereka berbeda-beda. Beberapa diliputi ketakutan, keinginan mereka mulai goyah. Beberapa bahkan lebih marah, dan keinginan mereka untuk melawan Heaven Punishing Rache semakin meningkat. Sepuluh ras asing Dewa Beladiri berubah pikiran dan bersiap untuk terbang menuju Marsikal Penakluk Selatan. Pada saat ini, Jitiansing dengan sinis meraung, ras penghukum surga pantas mati, dan mereka yang membantu orang jahat bahkan lebih keji. Aku akan membunuh siapapun yang bersumpah setia pada ras penghukum surga. Jika Anda tidak takut mati, pergilah. Saat dia berbicara, dia mencengkeram pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan mengarahkannya ke ras Dewa Beladiri asing yang gelisah, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Selusin Dewa Perang dari suku asing diintimidasi olehnya. Mereka mundur karena ketakutan. Marsikal Penakluk Selatan sangat marah melihat pemandangan ini. Jitiansing, dasar bestar tercelah, Bensuai akan membunuhmu lebih dulu. Marsikal Penakluk Selatan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sambil meraung, dia menyerbu ke arah Jitiansing, menusukkan tombak berwarna merah darahnya ke depan. Tombak itu memancarkan cahaya merah yang melesat ke langit, berubah menjadi cahaya merah tajam yang menembus kegelapan dan ruang. Hahaha, pecundang sepertimu berani bersikap tegar. Jitiansing tertawa terbahak-bahak sambil mengayunkan pedang pemakaman surga ke arah Marsikal Penakluk dari selatan. Bam! Cahaya pedang emas gelap yang panjangnya ribuan kaki berbenturan dengan cahaya merah darah, menciptakan ledakan keras yang mengguncang sembilan surga. Gelombang kejut yang mengamuk, terbungkus dalam pecahan cahaya tak berujung, meledak ke segala arah, menyelimuti seluruh area. Lebih dari seratus Dewa Beladiri Ras Asing, lebih dari seratus Kapten Armada Penghukum Surga, dan lebih dari seribu penjaga lapis baja hitam dalam jarak 300 mil semuanya terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghindari pertempuran. Anjing Penghukum Surga Bajingan, mati. Raja Wali Emas meraung dengan marah dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyerang Marsikal Penakluk Selatan. Ia bekerja sama dengan Jitiansing untuk menjepit Marsikal Penakluk Selatan. Setelah bertukar beberapa pukulan, keduanya terbang ke langit. Bunuh semua anjing penghukum surga dan ambil kembali kebebasan kita. Dewa Penguasa Bulan Perak meraung ketika dia menghunuskan pedangnya dan menyerang para Kapten Armada Penghukum Surga. Seratus Dewa Beladiri Ras Asing tidak mau kalah, dan mereka semua menuduhnya. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi. 2.584 Ledakan, ledakan, ledakan. Jitiansing, Raja Wali Emas, dan Marsikal Penakluk Selatan bertempur sengit di langit. Ledakan yang memekatkan telinga terus terdengar, mengguncang awan. Pancaran cahaya merah tua, cahaya kemasan, dan nyala api bercampur dengan segala jenis seni ilahi. Mereka terus bermekaran di langit malam. Area dalam jarak seribu mil sangat mempesona, dan cahaya ilahi lima warna sangat mempesona. Ketiga Dewa Sejati melepaskan kekuatan penuh mereka dan menggunakan kartu truf mereka untuk membunuh pihak lain sesegera mungkin. Ada cakar naga dan telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Mereka menghancurkan langit dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ada lampu pedang dan bayangan pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki. Mereka menghancurkan langit dengan satu serangan, menyebabkan ruang angkasa runtuh dan badai spasial terbentuk. Ada juga berbagai macam ilusi cahaya ilahi yang membentuk ribuan gambar yang saling bertabrakan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan antara ketiga Dewa Sejati menjadi semakin intens. Medan perang juga bergeser ke kejauhan. Dalam radius beberapa ribu mil, langit malam hancur dan dipenuhi badai void. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran tersebut menghancurkan istana surga hukuman ilahi. Istana dan pavilion yang dulunya megah berubah menjadi debu dan tersebar di langit. Banyak penjaga heaven punishing juga tersapu oleh gelombang kejut pertempuran dan berubah menjadi debu. Bahkan banyak dari Dewa Beladiri dan Kapten Penghukum Surga yang tidak beruntung dan terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran. Untungnya, ketiga Dewa Sejati telah pergi jauh, dan Dewa Perang tidak lagi khawatir. Namun, pertarungan antar Dewa Sejati menjadi semakin intens. Istana heaven punishing divine memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak hanya memiliki lebih dari seratus kapten, tetapi mereka juga memiliki lebih dari seribu penjaga lapis baja hitam. Mereka terlatih dan berpengalaman dalam pertempuran. Mereka bekerja sama dengan baik dan dapat menggunakan segala jenis serangan gabungan dan teknik rahasia dengan lancar. Adapun lebih dari seratus Dewa Beladiri ras alien, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Bukan saja mereka tidak terbiasa satu sama lain dan tidak bekerja sama, bahkan atribut kekuatan ilahi mereka pun kacau. Tentu saja, kekuatan tempur para Dewa Beladiri sangat berkurang. Setelah bertarung selama 15 menit, Dewa Beladiri dari ras lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mulai lelah dalam bertahan. Bahkan jumlahnya mengalami penurunan sebesar 40 persen. Hanya 90 Dewa Beladiri yang tersisa. Di sisi lain, hanya 400 penjaga heaven pun ising dan lebih dari 20 kapten yang terbunuh. Apalagi seiring berjalannya waktu, kesenjangan ini terus melebar. Satu jam kemudian, hanya 500 penjaga heaven pun ising dan lebih dari 100 kapten yang tersisa. Namun, 70 persen alien Dewa Beladiri telah terbunuh. Hanya sekitar 40 Dewa Beladiri yang masih bertahan dengan sengit, bertempur dalam pertempuran berdarah. Mereka semua terluka parah, masing-masing dalam kondisi yang lebih menyedihkan dibandingkan yang lain, dan kekuatan tempur mereka telah sangat melemah. Karena tidak punya pilihan, Dewa Beladiri hanya bisa mundur menuju lautan awan yang jauh. Sikapnya yang berdarah panas dan semangat juang yang melonjak ini telah meredah. Banyak Dewa Beladiri mulai merasa pesimis dan putus asa. Bahkan ada yang merasa menyesal. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Sekarang situasinya telah berkembang hingga titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Hanya Dewa Penguasa Bulan Perak yang tidak merasa terganggu. Padahal kedua wanita tua itu telah dibunuh oleh Kapten Armada Pembunuh Surga demi melindunginya. Meskipun dia juga terluka parah, rambutnya acak-acakan, dan berlumuran darah. Namun, dia bertahan dengan keras kepala, menutupi bagian belakang banyak Dewa Beladiri. Dia menutupi kemunduran semua orang sambil melawan kejaran Kapten Armada Pembunuh Surga. Luka-lukanya semakin parah. Segera, 15 menit telah berlalu. Kedua pihak saling mengejar sejauh ribuan mil. Kemanapun mereka lewat, lautan awan menghilang. Mayat dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berserakan di langit malam, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kental. Hanya ada sekitar 20 Dewa Beladiri Alien yang tersisa. Sementara itu, jumlah Kapten Armada Pembunuh Surga hanya berkurang 10 orang. Kesenjangan jumlah dan kekuatan antara kedua belah pihak semakin melebar. Hasilnya telah diputuskan. Tidak peduli seberapa putus asa para Dewa Beladiri Alien bertarung, hanya kematian yang menunggu mereka. Banyak orang ingin melarikan diri, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak bisa. 80 beberapa Kapten Armada Pembunuh Surga memimpin 400 beberapa penjaga lapis baja hitam dalam pengepungan besar-besaran yang menjebak Dewa Beladiri Alien. Pertempuran itu tiba-tiba berakhir. 20 beberapa Dewa Beladiri Alien berkumpul, hati mereka dipenuhi keputus asaan saat menunggu kematian. Para Kapten dan penjaga di langit malam perlahan mendekat, mendidih dengan niat membunuh. Ini sudah berakhir, kita semua sudah mati sekarang. Hahaha, inilah harga dari bersikap impulsif. Sesaat berdarah panas, tapi kamu akan segera mati secara menyedihkan di negeri asing. Bodoh sekali. Kehidupan yang buruk lebih baik daripada kematian yang baik. Dibandingkan dengan kehidupan, apa itu kebebasan dan martabat. Dalam suasana putus asa ini, banyak Dewa Perang tersenyum pahit, mengasihani diri sendiri. Dewa Penguasa Bulan Perak memasang ekspresi buruk, emosinya sangat rumit. Kata-kata mereka sangat kasar, tapi dia tidak punya cara untuk membantahnya. Karena kebenaran ada di depan matanya. Ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan ras pembunuh surga. Dia hanya sedikit kecewa ketika dia berpikir, aku tidak berpikir bahwa Dewa Beladiri Alien ini akan begitu tidak kooperatif dan memiliki kekuatan bertarung yang rendah. Jika kami bisa bertahan beberapa jam lagi, kami mungkin punya kesempatan. Sayangnya, kita semua akan segera mati. Tepat pada saat itu, seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas keluar dari antara para kapten klan penghukum surga. Jenderal Leihong mencengkeram pedangnya yang lebar sambil mencibir pada Dewa Beladiri Alien. Dengan nada mengejek, dia berkata, Serangga Ras Alien, apakah kamu akhirnya menyesalinya? Anda telah melihat kekuatan ras saya yang tak terkalahkan, jadi mengapa mencari kematian Anda sendiri? Ras saya baik hati. Meskipun kamu telah mengkhianati rasku, jenderal ini akan tetap memberimu kesempatan untuk hidup. Mendengar ini, sekitar 20 Dewa Beladiri dari suku Alien yang putus asa tiba-tiba menjadi bersemangat. Mata mereka dipenuhi harapan. Hanya Dewa Penguasa Bulan Perak yang menyadari bahwa situasinya buruk, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Seperti yang diharapkan. Jenderal Leihong mencibir dan berkata, Dewa ini tahu bahwa kamu tidak ingin mati. Kamu sangat bersedia mengabdi pada rasku. Hanya saja kamu bingung karena hasutan dan pengkhianatan beberapa bajingan. Sekarang, serahkan bajingan itu, dan Dewa ini akan mengampuni nyawamu. Dewa ini akan mengeksekusi bajingan itu di depan semua orang dan memberinya hukuman mati. Saat Jenderal Leihong berbicara, 20 beberapa Dewa Beladiri asing semuanya berpaling kepada Dewa Penguasa Bulan Perak. Bahkan Dewa Beladiri dari ras lain yang berdiri di sampingnya telah mundur jauh. Dewa Penguasa Bulan Perak langsung terisolasi, berdiri sendirian di langit malam. Jenderal Leihong dengan kejam menatapnya, matanya dipenuhi niat membunuh yang haus darah. Hahaha, benar, itu kamu. Para Dewa Beladiri asing mulai memohon belas kasihan atau menegur Dewa Penguasa Bulan Perak. Jenderal, kami semua dihasut. Mohon maafkan kami atas sikap impulsif kami. Tuan Jenderal, selama Anda mengampuni nyawa kami, kami akan berjanji setia kepada Anda dan tidak akan pernah mengkhianati Anda. Pelacur itu, kau lah yang membunuh semua orang. Berlututlah dan terima kematianmu. Benar, jika dia tidak menghasut semua orang, bagaimana kita bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Alien Martial Guts semuanya gelisah. Ketika mereka mencoba mengjilat Jenderal Leihong, mereka mencoba mengusir Dewa Penguasa Bulan Perak sehingga mereka dapat menarik garis yang jelas antara mereka dan dia. Dewa Penguasa Silvermoon tidak marah. Dia dengan tenang mengamati area itu, dan ketika dia melihat Alien Martial Guts, dia langsung mengerti. Para Dewa Beladiri berdarah panas yang dengan gigih mendukungnya dan Jitian Sing semuanya telah tewas dalam pertempuran sejak lama. Dewa Beladiri yang masih hidup pada dasarnya adalah mereka yang bimbang dan tidak tahu malu, yang bahkan ingin mengepung Jitian Sing. 2585 Di Langit Pertarungan antara Jitian Sing, Raja Wali Emas, dan Marsikal Penakluk Selatan telah mencapai momen paling intens. Mereka telah saling bertukar puluhan ribu pukulan, dan medan perang telah membentang sejauh 20 ribu mil. Gunung-gunung dan sungai-sungai telah hancur, dan langit malam telah runtuh. Tentu saja keduanya mengalami luka serius. Tubuh Jitian Sing dipenuhi luka. Tubuh emasnya, yang tingginya ratusan meter, dipenuhi luka bersilangan, dan darah emas terus mengalir keluar. Namun, dia menutup mata terhadap luka-lukanya dan terus bertarung sambil bermandikan darah. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memegang Heaven Burying Sword sepanjang 300 meter dan menyerang dengan liar dengan aura yang mengesankan. Cahaya pedang menyapu sejauh 3 ribu mil, dan kekuatan suci yang melonjak mengguncang awan. Raja Wali Emas juga berlumuran darah. Banyak luka menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan sayapnya yang lebar dipenuhi retakan dan lubang, yang darinya darah dewa emas terus mengalir keluar. Namun, sepertinya tidak terasa sakit apapun. Ia benar-benar mengabaikan luka-lukanya dan menyerang dengan ganas. Ia tidak peduli meskipun ia melukai 800 musuhnya dan 1000 musuhnya sendiri. Itu tidak bisa menahannya. Kebenciannya terhadap Marsikal Penakluk Selatan terlalu dalam. Itu tidak bisa dicuci bersih bahkan dengan semua air di dunia. Sebagai perbandingan, Marsikal Penakluk Selatan berada dalam situasi yang lebih tragis. Bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia untuk berubah menjadi monster hitam raksasa dan menunjukkan sisi menakutkannya, dia tidak bisa lepas dari cedera serius. Tidak ada sepotong daging utuh di tubuhnya, dan sebagian besar sisik hitam di tubuhnya telah dihilangkan. Telapak tangan kirinya yang lebar telah terpotong, dan ada luka mengerikan di bahu kanannya. Tulang-tulangnya terlihat jelas. Bahkan kepalanya yang besar telah terpotong oleh Burial of Heaven. Dia kehilangan telinga dan separuh wajahnya. Meski begitu, dia tidak takut atau mundur. Dia masih berani dan tak tertandingi. Saat menghadapi serangan penjepit Jitiansing dan Raja Wali Emas, dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan selalu berada di ambang kematian. Akhirnya, kedua belah pihak saling bertukar ratusan pukulan. Jitiansing akhirnya menemukan kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan Marsikal Penakluk Selatan dan dengan tegas menggunakan teknik rahasia pamungkasnya. Pembunuhan Tuhan. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kirinya dan menembakkan cahaya kemasan yang menyilaukan ke arah dada Marsikal Penakluk Selatan. Desir. Cahaya kemasan yang menyilaukan itu sangat kecil, hanya sepanjang jari, tapi sangat menyilaukan. Itu muncul di langit malam dan menghilang. Marsikal Penakluk Selatan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan kematian akan datang. Jiwa ilahinya dingin. Di saat kritis, dia tidak ragu menggunakan teleportasi. Dia ingin melakukan perjalanan melalui ruang alternatif dan mengubah posisinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Kecepatan dan kekuatan belati terbang pembunuh dewa didorong secara ekstrim oleh Jitiansing. Ledakan. Dengan suara teredam yang memekakan telinga, cahaya kemasan menembus dada Marsikal Ekspedisi Selatan. Sisik hitam yang sangat keras, daging tebal, dan tulang dewa yang telah ditempa ribuan kali semuanya tidak mampu memblokir serangan belati terbang pembunuh dewa. Belati terbang emas seukuran telapak tangan menembus dadanya sedalam 10 meter, mengeluarkan semburan darah merah tua yang bertaburan ke langit malam. Namun, dampak dari belati terbang tersebut telah dinetralkan, dan tidak dapat menembus tubuh Marsikal Zenan. Melihat ini, Marsikal Zenan mendengus dan segera menggunakan kekuatan sucinya. Dia ingin menggunakan daging dan tulang dewanya untuk menjepit belati terbang itu dengan kuat. Jitiansing mengendalikan belati terbang itu dengan tegas. Itu meledak dengan kekuatan destruktif di dada Marsikal Zenan. Ledakan Dengan ledakan yang menggemparkan bumi, dada Marsikal Zenan terlempar ke dalam kawah yang memiliki radius 10 meter. Potongan daging dan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di langit malam seolah-olah sedang terjadi hujan badai. Dampaknya yang sangat besar membuat tubuh Marsikal Zenan bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur dan jatuh ke dalam reruntuhan sejauh 30 mil. Celepuk Tubuhnya yang tingginya 1000 meter seperti gunung. Dia mendarat dengan keras di reruntuhan, menerbangkan debu ke udara. Dia meringkuk di lubang yang dalam, tubuhnya terkubur dalam debu. Dia masih gemetar saat mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Melihat ini, Jitiansing dan Raja Wali Emas menghela nafas lega. Marsikal Zenan terluka parah. Kemampuan bertarungnya pasti sangat menurun. Malam ini akan menjadi hari kematiannya. Selama kita membunuhnya, planet Ziksiao akan terselamatkan. Manusia dan burung berkomunikasi satu sama lain menggunakan kesadaran ilahi mereka. Saat itu, Marsikal Zenan berjuang beberapa kali dan keluar dari kawah. Aduh! Dia menggoyangkan tubuhnya beberapa kali untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Meskipun ada lubang berdarah besar di dadanya, setelah menggunakan teknik rahasia khusus, dia menjadi penuh energi lagi. Meski lukanya tampak ganas dan fatal, itu tidak terlalu menjadi ancaman baginya. Hehehehe! Marsikal Zenan berdiri tinggi di langit dan menatap Jitiansing dan Raja Wali Emas. Dia mencibir dengan suara serak. Bajingan kecil, apakah menurut Anda Bensuai sama dengan Dewa Bela diri lainnya? Apakah menurut Anda dada Bensuai adalah kelemahannya? Hahaha! Kamu terlalu naif! Bensuai adalah Dewa Sejati! Dewa Sejati dengan tubuh abadi! Marsikal Zenan menunjuk lubang berdarah di dadanya dan luka di sekujur tubuhnya. Dia mencibir, bisakah luka dangkal ini menyakiti Bensuai? Lelucon yang luar biasa! Biarpun Bensuai dibelah dua dan kepalanya dipenggal, dia masih bisa membunuh kalian berdua bajingan. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Api ilahi ungu tua membakar seluruh tubuhnya, melepaskan gelombang kekuatan ilahi yang menakutkan. Ah! Raungannya yang menggelegar bergema di langit, mengguncang bumi dan menghancurkan langit malam. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jitiansing menjadi lebih serius, dan cahaya dingin muncul di matanya. Mata Raja Wali Emas menjadi semakin dingin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata kepada Jitiansing, tubuh fisik para penghukum surga tidak ada bandingannya. Mereka hampir abadi. Marsikal Zenan benar, dia adalah ahli dewa sejati. Meski kita memotongnya menjadi beberapa bagian, dia masih bisa bertahan. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus menghancurkannya hingga berkeping-keping. Nada suara Raja Wali Emas sangat rendah, mengandung sedikit ketegasan. Jitiansing segera menyadari ada yang tidak beres. Ia buru-buru bertanya, Raja Wali Emas, apa yang ingin kau lakukan? Raja Wali Emas tidak menjawab. Ia hanya berkata dengan suara pelan, Tiansing, aku serahkan sisanya padamu. Kuharap kau bisa menyelamatkan planet Ziksiao. Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya ke langit dan menangis panjang. Lalu, dia perlahan menutup sayapnya. Kemudian, api ilahi emas membakar seluruh tubuhnya dan membubung dengan ganas. Seolah-olah ada kekuatan di tubuhnya yang telah terbengkalai selama puluhan ribu tahun. Ia segera terbangun dan melonjak seperti gunung berapi. Api ilahi emas yang mempesona menyelimuti tubuh rampinya, membuatnya tampak seperti pedang emas raksasa yang menyala-nyala. Melihat ini, Jitiansing segera memahami maksud Raja Wali Emas. Dia berteriak dengan cemas dan cemas, Raja Wali Emas, berhenti. Kami masih memiliki peluang. Kenapa kamu harus melakukan ini? Raja Wali Emas berbalik dan meliriknya. Dia berkata dengan tenang, Tidak, ini satu-satunya cara untuk membunuhnya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Selama saya bisa membunuh Marsikal Zenan, saya akan melakukannya dengan cara apapun. Setelah mengatakan itu, ia terbang melintasi langit malam tanpa ragu-ragu dan menyerang Marsikal Selatan. 2586. Raja Wali Emas membakar seluruh kekuatan suci dan umurnya untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Ia bahkan menyulut darah binatang suci klan Raja Wali Emas untuk mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Itu seperti pedang emas raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Ia menyerang Marsikal Ekspedisi Selatan dengan momentum yang tak terbendung. Momen ini adalah momen paling mulia dan mempesona dalam hidupnya. Tapi itu juga merupakan momen terakhir dalam hidupnya. Marsikal Ekspedisi Selatan menggunakan teknik rahasia. Dia meraung dengan kepala terangkat tinggi. Tubuhnya terbakar dengan api ilahi ungu dan mengumpulkan kekuatan ilahi yang besar. Ketika Raja Wali Emas menyerbu ke arahnya dengan sikap ingin bunuh diri, dia tertegun sejenak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Raja Wali Emas akan begitu tegas menghancurkan dirinya sendiri. Setelah sadar kembali, dia dengan cepat mundur secepat yang dia bisa. Namun, wajahnya ditikam oleh Raja Wali Emas ketika jaraknya hanya 20 mil. Ledakan Raja Wali Emas menusuk dada Marsikal Ekspedisi Selatan seperti pedang raksasa. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit. Lubang berdarah di dada Marsikal Ekspedisi Selatan robek ditempat dan meluas 20 kali lipat. Raja Wali Emas mengebor dadanya dan menembus tubuh agungnya. Paruhnya yang tajam keluar dari punggungnya. Kekuatan tumbukan yang dahsyat dan tak tertandingi membuat Marsikal Nan Zenan terbang mundur. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya gemetar. Dia mendonga dan meraung kesakitan. Tapi ini bukanlah akhir. Sesaat kemudian, tubuh Raja Wali Emas meledak. Itu berubah menjadi api ilahi emas tak berujung yang meledak di dalam tubuh Marsikal Ekspedisi Selatan. Raja Wali Emas telah menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Tubuh Marsikal Penakluk Selatan langsung hancur berkeping-keping, terciprat ke segala arah. Api ilahi emas yang terbentuk dari penghancuran diri Raja Wali Emas bagaikan matahari. Mereka menelan ratusan potongan daging dan menempuh jarak ribuan mil. Gelombang kejutnya begitu dahsyat sehingga membuat Jitiansing terbang beberapa ratus mil jauhnya, dan menghantam reruntuhan dengan keras. Dia bangkit dari reruntuhan. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Penglihatannya kabur dan kesadarannya kabur. Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Untungnya, dia berada beberapa ratus mil jauhnya dari pusat ledakan. Dia hanya terluka oleh gelombang kejut tersebut. Jika dia terlalu dekat, dia juga akan terluka para akibat ledakan diri Raja Wali Emas. Dia bahkan mungkin langsung pingsan. Lagi pula, kekuatan ledakan diri dari pembangkit tenaga listrik dewa sejati benar-benar dahsyat. Api ilahi yang menutupi langit dan menutupi ribuan mil langit dan bumi bertahan lama sebelum menghilang. Cahaya kemasan yang terik tak tertandingi itu seperti terik matahari, menerangi area seluas seratus ribu mil seolah-olah saat itu siang hari. Setelah beberapa lama, api ilahi emas yang menyilaukan perlahan menghilang. Semuanya sudah berakhir. Raja Wali Emas benar-benar menghilang antara langit dan bumi, dan Marsikal Ekspedisi Selatan juga berubah menjadi ratusan keping puing, tersebar hingga ribuan mil. Jitiansing menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terbang bola balik di langit. Dia dengan hati-hati mencari potongan mayat Marsikal Ekspedisi Selatan. Kekuatan hidup para penghukum surga terlalu kuat. Untuk mencegah Marsikal Ekspedisi Selatan bangkit dari abu, Jitiansing hanya dapat menemukan potongan mayatnya dan membakarnya dengan api ilahi. Hanya dengan begitu dia bisa mencegah masalah di masa depan. Seperempat jam kemudian, Jitiansing mencari di seluruh area dan hanya menemukan sekitar 100 mayat. Mayat-mayat lainnya telah terbakar abis akibat ledakan diri Raja Wali Emas. Mayat yang masih hidup masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Jika Jitiansing tidak menangani mereka, mayat-mayat ini akan bergerak sendiri dan berkumpul membentuk tubuh yang rusak. Jika Marsikal Ekspedisi Selatan bersembunyi untuk pulih selama seribu tahun lagi, dia mungkin bisa kembali ke puncaknya. Untungnya, Jitiansing telah menghancurkan mayat-mayat itu. Dengan ini, Marsikal Ekspedisi Selatan benar-benar dilenyapkan dan benar-benar mati. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jitiansing segera berbalik dan terbang ke kejauhan. Dia tidak lupa bahwa Dewa Penguasa Bulan Perak dan ratusan Dewa Beladiri Asing masih bertarung melawan para kapten penghukum surga. Suara mendesing. Seratus detik kemudian, Jitiansing kembali ke medan perang semula. Langit masih tertutup retakan dan tanah tertutup reruntuhan dan kawah. Hanya para Dewa Beladiri Asing dan kapten penghukum surga yang tidak terlihat. Dengan sapuan indra spiritualnya, Jitiansing mampu menentukan arah Dewa Beladiri Asing melalui jejak yang tertinggal di dunia dan segera mengejarnya. Setelah mengejar 20 ribuli, dia melihat sekelompok besar siluet hitam di langit. Bahkan dari jarak 2 ribuli, dia bisa melihatnya dengan jelas. Lusinan kapten lapis baja perak dan lebih dari 400 penjaga lapis baja hitam membentuk lingkaran dan mengepung sekitar 20 Dewa Beladiri dari suku alien. Jantungnya berdebar kencang melihat pemandangan ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, hanya 20 beberapa dari 100 Dewa Beladiri Asing yang tersisa. Mereka dikalahkan begitu cepat dan menyedihkan. Dia dengan cepat terbang ke tengah medan perang. Hanya ketika dia masih 100 li jauhnya dari Dewa Perang, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kapten Heaven pun ising dan penjaga lapis baja hitam lebih unggul dalam jumlah, tapi mereka hanya mengepung Dewa Beladiri Asing dan tidak menyerang. 20 beberapa Dewa Beladiri Asing juga tampaknya terpecah. 20 orang dari mereka telah mundur, dan mereka bahkan berdiri di samping jenderal penghukum surga yang berarmor emas, mencoba menjilatnya. Adapun Dewa Beladiri, yang telah diisolasi oleh orang lain, dia berdiri sendirian di langit malam, menahan tekanan yang tak ada habisnya. Tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti manusia yang terbuat dari darah. Tapi dia masih menegakkan tubuhnya, dengan keras kepala mengangkat kepalanya, dan dengan tenang menghadapi jenderal lapis baja emas. Tekadnya, kesombongannya, dan ketenangannya begitu mempesona dan cemerlang. Meskipun dia dikelilingi oleh beberapa ratus orang, dia tetap tidak bisa menghalangi cahaya ilahi yang datang dari tulangnya. Sebagai perbandingan, 20 Dewa Beladiri Asing dengan berbagai penampilan itu begitu jelek dan memuatkan di mata Jitian Sing. Niat membunuh dan kemarahan yang membara melonjak dari hati Jitian Sing hingga ke kepalanya. Wajahnya dingin, dia mencengkeram pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menyerbu ke dalam pengepungan. Pada saat ini, Jenderal Lei Hong yang berarmor emas sedang mencibir sambil mengangkat pedangnya dan bersiap untuk mengeksekusi Dewa Penguasa Bulan Perak. Suara mendesing. Pedangnya meledak dengan cahaya merah gelap saat menebas kepala Dewa Penguasa Bulan Perak dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia tahu kematiannya sudah pasti, tapi dia tidak hanya duduk diam dan menunggu. Meletus dengan seluruh kekuatan ilahi di tubuhnya, dia mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Dia mencengkeram pedang sucinya dengan kedua tangannya dan hendak berbenturan dengan pedang Jenderal Lei Hong. Pada saat kritis ini, cahaya pedang emas yang menyilaukan dan menyilaukan tiba-tiba menembus langit malam dan menghantam pedang panjang itu dengan ledakan yang keras. Ledakan. Pedang panjang itu segera terlempar, berguling, dan menghancurkan sepuluh mil jauhnya. Dampak yang sangat dahsyat mengguncang Jenderal Lei Hong hingga dia terhuyung, dan seluruh lengan kanannya menjadi mati rasa dan kaku. Mewah. Sebelum Jenderal Lei Hong sempat bereaksi, pedang suci dewa penguasa bulan perak telah menusuk bahunya dan menancap di dalam baju sirah emasnya. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Beberapa lusin kapten kapal, 20 dewa bela diri asing, Jenderal Lei Hong, dan dewa penguasa bulan perak semuanya menoleh ke samping. Seorang pemuda manusia mengenakan jubah putih, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah, memegang pedang hitam misterius, muncul di samping dewa penguasa bulan perak. 2.587 Pakaian pemuda berjubah putih itu acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan dia terlihat agak malang. Namun tubuhnya lurus seperti pedang, matanya seterang bintang, dan tubuhnya memancarkan aura pantang menyerah dan mendominasi yang memandang rendah semua makhluk hidup. Tekanan yang tak terlihat dan kuat mulai menyebar ke seluruh dunia. Tingginya delapan kaki, tapi dia seperti gunung besar yang mengjulang tinggi di seluruh dunia, dan orang hanya bisa memandangnya. Semua orang yang hadir, apakah mereka dewa bela diri dari ras asing atau kapten kapal perang penghukum surga, merasakan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Semua orang mengerti bahwa pemuda berjubah putih ini bukanlah dewa perang. Dia telah melampaui alam dewa bela diri dan mencapai alam dewa sejati. Biarpun dia penuh luka, meski dia hanya punya sedikit kekuatan ilahi yang tersisa, dia masih bisa dengan mudah membunuh siapapun yang hadir. Untuk sesaat, udara terasa membeku. Semua orang terdiam, dengan hati-hati menggenggam senjata mereka saat mereka mundur diam-diam. Hanya dewa penguasa bulan perak yang menatap Jitiansing dengan mata menyala-nyala, matanya yang redup dan suram tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang dan lapisan kabut. Dia awalnya percaya bahwa dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi dan kematiannya sudah pasti. Dia hanya merasa menyesal. Meskipun dia dan banyak dewa bela diri ras asing lainnya telah tewas dalam pertempuran, mereka tidak mampu menahan kapal perang penghukum surga. Tapi sekarang, dia tidak menyesal. Jitiansing telah kembali hidup-hidup, yang berarti marsikal penakluk dari selatan telah terbunuh. Paling tidak, dia telah dikalahkan dan melarikan diri. Dalam hal ini, pengorbanan ratusan ras dewa bela diri asing tidak sia-sia. Dengan Jitiansing berdiri di depannya, dia merasa sangat aman dan hangat. Meskipun dia dikelilingi oleh beberapa ratus ahli Heaven Punising, dia tidak merasa takut. Kepercayaan mutlaknya pada Jitiansing telah mencapai titik kebutaan. Dia yakin bahwa bahkan di hadapan puluhan ribu ahli penghukuman surga, Jitiansing akan mampu membantai jalan keluarnya. Jenderal Lei Hong dan kapal perang penghukum surga dengan cepat sadar. Semua orang tahu bahwa Jitiansing dan Raja Wali Emas telah bekerja sama untuk mengepung marsikal penakluk dari selatan dan telah bertempur dalam waktu yang sangat lama. Sekarang Jitiansing telah kembali, marsikal penakluk dari selatan belum muncul. Jenderal Lei Hong dan kapal perang penghukum surga semuanya merasakan firasat buruk. Nak, kamu, kamu masih hidup. Jenderal Lei Hong memandang Jitiansing dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jitiansing memandangnya dengan curiga, sudut mulutnya menyeringai. Kalau tidak, menurutmu siapa yang bisa selamat? Tubuh Jenderal Lei Hong dan kapten lainnya gemetar, dan ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Kata-kata Jitiansing membenarkan kecurigaan mereka. Namun, tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini, apalagi mempercayai kata-kata Jitiansing. Jenderal Lei Hong ragu-ragu sejenak, lalu berteriak dengan nada tegas, Jitiansing. Berhentilah membuatku tegang. Katakan padaku, apakah kamu terluka parah oleh marsikal kita dan melarikan diri ke sini? Di mata dia dan kapten lainnya, marsikal ekspedisi selatan tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Apapun yang terjadi, marsikal ekspedisi selatan tidak mungkin kalah dari Jitiansing. Cibiran Jitiansing semakin dalam, dan dia berkata dengan nada menghina, berhentilah menipu dirimu sendiri. Marsikal ekspedisi selatanmu telah hancur berkeping-keping dan benar-benar jatuh. Dan Anda hanyalah sekelompok anjing liar. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia lagi. Menyerah saja dengan patuh. Kata-katanya benar-benar menghancurkan fantasi Jenderal Lei Hong dan para kapten lainnya, dan juga membunuh sisa harapan terakhir di hati mereka. Terjadi keributan di antara para kapten. Semuanya mengungkapkan ekspresi kaget, takut, dan khawatir saat mereka berseru dan berdiskusi. Bahkan lebih dari 400 prajurit lapis baja hitam mulai saling berbisik. Semua orang terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Jenderal Lei Hong tampak seperti tersambar petir. Wajahnya pucat saat dia berdiri terpaku di tanah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Saya tidak percaya Grand Marsal tidak akan pernah kalah. Jitiansing, jangan bicara omong kosong. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pedang seorang kapten di sampingnya dan berteriak dengan keras. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Marsikal agung itu abadi. Bagaimana dia bisa jatuh? Semuanya, serang bersama dan bunuh Jitiansing. Kalau begitu, kami akan membantu Grand Marsal membunuh musuh yang kuat. Meskipun banyak kapten dan prajurit lapis baja hitam menduga bahwa Marsikal ekspedisi selatan kemungkinan besar sudah mati, mereka masih mengalami delusi dan delusi. Mereka tidak mau menerima kenyataan ini dan bersedia percaya pada Jenderal Lei Hong. Segera, banyak kapten dan prajurit lapis baja hitam mengangkat senjata mereka dan berteriak sekuat tenaga. Membunuh. Bunuh Jitiansing dan berikan kontribusi. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah posisi wakil Marsikal. Semuanya, serang. Di langit malam yang gelap, teriakan pertempuran yang memekatkan telinga bergema. Saat berikutnya, Jenderal Lei Hong memimpin dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh Jitiansing. Delapan puluh beberapa kapten lapis baja perak juga mengayunkan pedang dan senjata Kenshin mereka saat mereka meraum dan menyerang. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit malam saat mereka menebas Jitiansing dan dewa penguasa bulan perak dari segala arah. Keduanya langsung dilalap lampu merah. Dua puluh beberapa dewa bela diri asing takut mereka akan terjebak dalam baku tembak dan buru-buru mundur. Saat pedang dan pedang datang ke arahnya, Jitiansing meraih dewa penguasa bulan perak yang terluka parah dengan tangan kirinya dan menghilang. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dia dan dewa penguasa bulan perak berteleportasi sejauh lima puluh li dan muncul di luar pengepungan. Pedang dan pedang semuanya meleset dan menebas tanah di bawah. Bang, 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 suara teredam keluar, ratusan selokan ditebang ke dalam tanah, dan puluhan lubang besar muncul. Debu meledak ke udara, menyelimuti langit malam. Dewa penguasa bulan perak telah menghindari bencana, namun dia masih menatap para penghukum surga dengan ketakutan dan mengirim pesan kepada Jitiansing, untuk apa kamu berhenti? Mengapa kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Melarikan diri, Jitiansing meliriknya, senyum lucu di bibirnya. Merekalah yang seharusnya melarikan diri. Saat dia berbicara, dia mencengkeram pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan melepaskan 36 sinar cahaya keemasan yang menyilaukan ke arah heaven puniser sebeberapa puluh li jauhnya. Dewa penguasa bulan perak terdiam sesaat, lalu dia dengan cemas bertanya, apakah kamu gila? Anda terluka parah, dan masih ada beberapa ratus. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba berhenti. Karena ketika 36 pancaran cahaya pedang Jitiansing menghantam heaven puniser, mereka langsung meledak dengan darah. Bang bang bang, bang. 10 kapten lapis baja perak dan 30 prajurit lapis baja hitam terkena pancaran cahaya pedang yang menyilaukan dan langsung hancur lebur. Ratusan potongan daging dan darah berceceran ke langit, menggambarkan pemandangan yang mengejutkan. General Lei Hong dan kapten lainnya segera menoleh ke arah Jitiansing, mengunci energinya dengan indra ilahi mereka, dan melancarkan serangan lainnya. Membunuh. Bunuh dia. Cepat dan kelilingi dia. Jangan biarkan dia kabur. Semua orang berteriak sekuat tenaga dan bergegas dengan ceroboh seperti arus deras yang mengamuk. Jitiansing tidak takut. Ali-ali mundur, dia malah menyerang ke depan dengan pedang pemakaman surga. Dewa penguasa bulan perak berdiri di tempatnya, matanya berkedip saat dia menatap sosok yang tidak terlalu tinggi namun sangat gagah berani itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hanya dia yang layak disebut pahlawan, kan? 2588 Dewa penguasa bulan perak telah melihat keajaiban dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Namun, tidak ada satupun orang jenius dan ahli yang sebanding dengan Jitiansing. Dia seperti matahari yang terik di langit tertinggi, lebih mempesona dan mempesona dari bintang manapun. Dia memiliki latar belakang yang misterius, kepribadian yang angkuh dan sombong, namun dia juga kuat dan mendominasi dalam metodenya. Seperti yang dia katakan, dia adalah mimpi buruk bagi semua musuhnya. Meskipun dia bertarung sendirian melawan beberapa lusin kapten dan 400 prajurit lapis baja hitam, dia tetap tak terhentikan dan tak terkalahkan. Dewa penguasa bulan perak tidak punya alasan untuk percaya bahwa dia akan muncul sebagai pemenang dan membunuh semua pakar pencari surga. Kenyataan membuktikan bahwa intuisinya benar. Jitiansing seperti seekor harimau di tengah kawanan domba, dengan berani menerobos kerumunan. Dia menyerang dengan ganas, menggunakan tinju dan pedangnya untuk melepaskan seni dewa yang menghancurkan langit. Itu seperti semburan emas yang sangat deras, mengamuk di langit malam dan mendatangkan malapetaka. Kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap ahli pencari surga yang terkena banjir emas ini, apakah mereka prajurit lapis baja hitam atau kapten lapis baja perak, akan terbunuh atau terluka. Bunga darah, bercampur dengan anggota tubuh yang patah, berceceran ke langit. Ratapan sedih terdengar satu demi satu di langit malam, menyebar ke segala arah. Jumlah ahli Heavens Eking berkurang dengan cepat. Di sisi lain, Jenderal Lei Hong dan ahli pencarian surga bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Jitian Sing. Bahkan ketika pedang dan pedang mereka turun, 70 hingga 80 persen dari mereka berhasil dihindari olehnya. Hanya 20 hingga 30 persen serangan yang berhasil mengenainya, namun tidak mampu menimbulkan kerusakan nyata. Mereka tidak ada bedanya dengan menggaruk yang gatal. Jenderal Lei Hong dan para ahli pencarian surga sangat terkejut dan putus asa dengan hasil ini. Banyak dari mereka yang kehilangan keinginan untuk bertarung dan hanya berpikir untuk mundur. Bahkan Dewa Bella Diri Asing yang bersembunyi di kejauhan merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Beberapa orang yang cerdas telah memperkirakan bahwa ras pencarian surga akan dikalahkan dan mulai berpikir untuk melarikan diri. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, mereka mulai mundur secara diam-diam, berharap menggunakan penutup malam untuk melarikan diri. Namun saat ini, Ji Tian Xing mengejar beberapa kapten lapis baja perak yang terluka parah dan langsung menyerang mereka. Dia seperti badai emas, menyapu langit malam. Sepanjang jalan, banyak penggarap penghancur surga yang kuat hancur berkeping-keping. Para Dewa Bella Diri Ras Asing yang mencoba melarikan diri juga tersapu oleh badai emas dan mati tanpa meninggalkan mayat. Dewa Bella Diri dari suku asing yang masih hidup langsung ketakutan. Mereka buru-buru lari sambil berteriak sekuat tenaga. Ah, Anda membunuh orang yang salah. Kami bukan klan penghukum surga. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dewa Sejati Tian Xing, selamatkan hidupku. Namun, Ji Tian Xing tidak berniat melepaskan mereka. Desir, desir. Badai emas yang mempesona melanda, menelan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kilometer. Selusin Dewa Bella Diri dari ras alien yang melarikan diri ke segala arah juga terbunuh. Semuanya berubah menjadi potongan daging dan darah yang tersebar di seluruh langit. Melihat ini, Jendral Lei Hong dan para ahli Heaven pun iser tertegun sejenak, dan mereka semua tampak bingung. Pikiran serupa terlintas di benak setiap orang. Apakah ini mengamuk? Apakah dia lupa tentang teman dan musuh? Hanya Dewa Penguasa Silver Moon yang memahami bahwa Ji Tian Xing melakukan ini dengan sengaja. Dia melakukan ini untuk membalaskan dendamnya, untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Dia agak tersentuh oleh hal ini, dan arus hangat mengalir melalui hatinya. Dia tidak lagi menonton dari pinggir lapangan. Setelah meminum pil ilahi untuk menekan lukanya, dia mengambil pedangnya dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun dia tidak bisa seperti Ji Tian Xing, yang dengan berani menyerang kerumunan dan memulai pembantaian. Dia masih bisa menyergap dan membunuh para prajurit lapis baja hitam dari tepi medan perang. Kadang-kadang, seorang kapten lapis baja perak yang terluka parah akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dari medan perang, tapi dia juga akan membunuhnya. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 30 menit telah berlalu. Lebih dari separuh ahli Heaven Punisher telah dibunuh. Lebih dari 50 kapten dan lebih dari 200 prajurit lapis baja hitam telah dibunuh oleh Ji Tian Xing. Bahkan pemimpin mereka, General Lei Hong, telah dipotong-potong oleh pedang pemakaman surga dan dibunuh di tempat. Para kapten dan prajurit lapis baja hitam yang tersisa benar-benar ketakutan. Setiap orang tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung sedikitpun. Mereka semua ketakutan sampai-sampai mundur dengan panik dan lari ke segala arah. Ji Tian Xing dan Dewa Penguasa Bulan Perak mengejarnya, melintasi 3000 Li dan membunuh 10 kapten dan lebih dari 100 prajurit lapis baja hitam. Pada akhirnya, hanya 8 kapten dan 100 prajurit lapis baja hitam yang berhasil melarikan diri. Ji Tian Xing tidak melanjutkan pengejarannya. Menyingkirkan pedang pemakaman surga, dia kembali ke sisi Dewa Penguasa Bulan Perak. Setelah pertempuran ini, luka-lukanya semakin parah, dan kekuatan surgawinya hampir terkuras seluruhnya. Wajahnya sangat pucat, auranya sangat lemah, dan matanya redup dan tak bernyawa. Setelah melihat ini, Dewa Penguasa Bulan Perak segera mengeluarkan 4 pil ilahi yang dapat memulihkan kekuatan ilahi dan menjejalkannya ke tangannya. Ji Tian Xing baru saja hendak menjelaskan bahwa dia tidak memerlukan pil ilahi dan dapat menggunakan batu asal untuk pulih dengan cepat. Namun Dewa Penguasa Bulan Perak memandangnya dengan prihatin dan mendesak, jangan katakan apapun. Cepat minum pil ilahi ini untuk memulihkan diri. Jangan tinggalkan efek samping apapun yang mungkin mempengaruhi landasan ilahimu. Melihatnya begitu khawatir, Ji Tian Xing tidak tahan untuk menolak kebaikannya, jadi dia meminum keempat pil ilahi. Keduanya kemudian meninggalkan medan perang yang hancur dan terbang ke kejauhan. Saat Fajar akhirnya tiba, mereka berdua sudah menghilang di Cakrawala. Setengah hari kemudian, Ji Tian Xing dan Dewa Penguasa Silvermoon memasuki benua nol. Keduanya menemukan tempat terpencil dan mengasingkan diri untuk memulihkan diri. Selama setengah bulan berikutnya, keduanya terus mengedarkan energinya dan tidak menunjukkan wajah lagi. Pada saat ini, berita tentang kehancuran istana surga yang menghukum ilahi dan kematian Marsikal Penakluk Selatan telah menyebar ke seluruh benua nol. Berita yang meledak-ledak seperti itu seperti bom yang mengguncang surga, menyebabkan keributan besar di benua itu. Entah itu para ahli yang tersisa dari istana surga yang menghukum surga atau para seniman bela diri dan rakyat jelata di benua itu, mereka semua merasa hal ini sulit untuk dipercaya dan mengejutkan. Tidak ada yang berani percaya bahwa Marsikal Penakluk Selatan yang kuat, yang telah menyapu seluruh bidang bintang, telah dibunuh oleh seseorang. Saat itu, Dewa bela diri bintang Cakrawala Ungu yang tak terhitung jumlahnya telah dipimpin oleh kemuliaan ilahi Cakrawala Ungu untuk berperang melawan armada penghukum surga selama 40 tahun, namun mereka masih gagal membunuh Marsikal Penakluk Selatan. Tapi sekarang, Marsikal Penakluk Selatan telah dibunuh oleh burung Dewa Emas dan pedang pemuda manusia. Ini adalah berita menakjubkan yang akan mengejutkan segala zaman. Untuk sesaat, para seniman bela diri dan rakyat jelata dari berbagai ras bersuka cita dan mulai dengan lantang memberitakan berita ini. Pemberontak yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyerang dan membunuh para ahli istana surga yang menghukum surga dalam upaya untuk mendapatkan kembali tanah dan kebebasan mereka yang hilang. Para ahli yang tersisa dari Heaven Punising Divine Palace sangat ketakutan dengan berita ini dan mulai melarikan diri ke segala arah. Istana surga yang menghukum ilahi telah dihancurkan dan Marsikal Penakluk Selatan telah mati. Mereka telah kehilangan dukungan kuat dan tidak berani lagi berlama-lama. Yang ingin mereka lakukan hanyalah meninggalkan bintang Cakrawala Ungu secepat mungkin. Pemberontakan besar-besaran, yang hampir setiap warganya adalah tentara, meletus di benua nol. Ketika berita menyebar ke benua lain, empat benua lainnya mulai bergolak. 2.589 Hanya dalam waktu satu bulan, beritanya sudah menyebar ke seluruh benua. Para ahli Heaven Punising yang menjaga empat benua lainnya semuanya dilanda kesedihan, dan semangat mereka hancur. Di bawah pimpinan banyak ahli, para seniman bela diri dan masyarakat umum dari berbagai ras bergabung bersama untuk melawan kekuasaan ras penghukum surga. Sekali lagi, seluruh penduduknya adalah tentara, dan semangat kerja tinggi. Para ahli Heaven Punising telah kehilangan semangat mereka dan tentu saja tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka dengan cepat dikalahkan. Sejumlah besar ahli Heaven Punising terbunuh, banyak kapal perang dihancurkan, dan banyak budak dibebaskan. Para ahli Heaven Punising yang masih hidup mengambil kapal perang mereka dan dengan putus asa melarikan diri dari Valet Cloud Planet. Para seniman bela diri dan orang-orang biasa dari berbagai ras menggunakan waktu tiga bulan penuh untuk sepenuhnya melenyapkan ras penghukum surga. Segera setelah itu, berbagai benua mulai bangkit. Ahli yang tak terhitung jumlahnya muncul dari perang dan menjadi pemimpin berbagai faksi, suku, dan kerajaan. Kerajaan demi kerajaan ilahi-lahir, dan lima benua di planet awan umu dirombak, membentuk sebuah tatanan baru. Paling lama dalam beberapa tahun, gejolak di lima benua akan bisa diredakan. Pada saat itu, berbagai kerajaan ilahi dan ras akan memasuki kondisi pemulihan, dan kedamaian akan kembali ke Valet Cloud Planet. Namun semua orang memahami bahwa kedamaian telah dipulihkan di planet awan umu dan lima benua telah terbebas dari kekuasaan ras penghukum surga sepenuhnya karena burung dewa emas dan masa muda manusia itu. Jika pemuda manusia dan burung dewa emas itu tidak berhasil membunuh Marsikal Penakluk Selatan, bagaimana Valet Cloud Planet bisa dibebaskan? Lima benua memiliki lebih dari seratus ras dan beberapa lusin kaisar suci dan dewa penguasa. Namun dalam pikiran semua ahli ini, generasi muda adalah pemimpin mereka. Banyak dewa penguasa bahkan mengirimkan utusan untuk menanyakan keberadaan pemuda manusia itu. Mereka ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepadanya dan mengundangnya menjadi penjaga Valet Cloud Planet. Sayangnya, utusan dari berbagai dewa penguasa menjelajahi lima benua tetapi tidak menemukan jejak pemuda manusia. Di kedalaman benua nol, di pegunungan tanpa nama. Di antara dua gunung yang tinggi terdapat air terjun setinggi lebih dari seribu kaki, turun dengan cepat seperti sabuk giok. Di bawah air terjun terdapat genangan air jernih yang dikelilingi batu giok bulat berbagai ukuran. Pada saat ini, Jitiansing dan dewa penguasa Silvermoon sedang duduk di atas batu kilangan besar di samping kolam. Keduanya duduk berdampingan, menghadap ke kolam yang tenang dan air terjun yang jatuh dari langit sejauh 3 km. Ekspresi mereka sangat santai dan puas. Setelah sebulan pemulihan tertutup, keduanya sebagian besar telah pulih dari luka-luka mereka. Jitiansing menatap ke arah kolam. Tubuhnya sangat rileks, namun ekspresinya penuh perhatian. Dewa penguasa bulan perak duduk di sampingnya, lengannya melingkari betisnya sambil menekan roknya. Dia tampak sedikit berhati-hati. Meskipun dia terlihat santai di permukaan, sebenarnya dia sedikit gugup di dalam. Ada juga sedikit kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Dari waktu ke waktu, dia mengintip profil samping Jitiansing sebelum segera menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepalanya. Lagipula, sebagai master ilahi dari klan Roh Bulan, dia belum pernah sedekat ini dengan pria manapun sebelumnya. Benar, meskipun dia hanya duduk di sebelah Jitiansing, itu terlalu intim baginya. Dalam benaknya, ada dua pemikiran berbeda yang ragu-ragu dan bergumul. Di satu sisi terdapat peraturan klan Roh Bulan dan martabat Dewa Penguasa, yang terus-menerus mengingatkannya bahwa dia tidak boleh terlalu dekat dengan pria asing dan dia perlu menjaga jarak yang cukup. Di sisi lain, ada debaran dari lubuk hatinya. Dia sangat menikmati perasaan dipercaya dan dilindungi, dan dia sangat kecanduan. Sayangnya, bahkan setelah kedua pemikiran ini terjalin dalam waktu yang sangat lama, mereka masih belum dapat menentukan pemenangnya. Dia hanya bisa duduk di sana dengan kaku. Dia tidak bisa terlalu dekat, tapi dia juga tidak bisa terlalu jauh. Saat pikirannya melayang, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari cakrawala dan mendarat di depan Jitiansing. Gumpalan cahaya lima warna melayang di udara dan mulai berputar. Dewa Penguasa Bulan Perak melihatnya sekilas dan melihat gumpalan cahaya itu terbungkus dalam lembaran batu giyok hitam. Jitiansing mengulurkan tangan kanannya dan mengambil slip giyok itu. Setelah membaca informasi di dalamnya dengan divine sensenya, dia mengendurkan alisnya dan tersenyum. Sudah satu bulan, mayoritas penghukum surga yang tersisa di bintang langit ungu telah terbunuh, dan sejumlah kecil telah melarikan diri. Berdasarkan situasi saat ini, hanya perlu beberapa bulan lagi sampai heaven pun iser benar-benar musnah. Setelah ini, banyak kerajaan dan kerajaan ilahi akan muncul dari lima benua, dan situasi secara bertahap akan menjadi damai. Setelah mendengar ini, Dewa Penguasa Bulan Perak menoleh padanya dan bertanya, apakah temanmu mengirimimu pesan? Jitiansing menganggup dan menjelaskan, mereka mengikuti perintah saya dan pergi ke benua lain untuk membunuh heaven pun iser dan mengumpulkan informasi. Jadi begitu, Dewa Penguasa Bulan Perak menganggup, lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan terkejut. Kau sudah membuat rencanamu, mungkinkah Anda memperkirakan hasilnya sebelum mencoba membunuh Marsikal Zenan? Jitiansing hanya menganggup kecil dan tidak berkata apa-apa lagi. Dewa Penguasa Bulan Perak bahkan lebih terkejut lagi, dan pikirannya kacau balau. Astaga, dia sebenarnya sangat percaya diri. Dia sangat yakin bisa membunuh Marsikal Zenan. Setelah hening beberapa saat, Dewa Penguasa Bulan Perak mengerutkan kening dan memperingatkan, Tiansing, meskipun Marsikal Zenan sudah mati dan penghukum surga telah mundur dari bintang langit ungu, kau tetaplah sebuah ancaman. Tapi Anda tetap tidak boleh lengah. Oh, Jitiansing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan serius. Maksudmu, heaven pun iser masih punya rencana cadangan dan akan kembali. Mem, Dewa Penguasa Bulan Perak menganggup tegas dan dengan sungguh-sungguh berkata, para penghukum surga jauh lebih kuat dari yang Anda dan saya bayangkan. Marsikal Zenan sangat berkuasa bagi kami. Tapi di heaven pun isers, dia hanyalah satu dari banyak ahli. Jitiansing menganggup kecil dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui, pemimpin penghukum surga disebut Kaisar Agung Penghukum Surga, dan dia memiliki beberapa Marsikal di bawah komandonya yang ahli dalam pertempuran. Great Emperor heaven pun isers penuh dengan ambisi dan berupaya menaklukkan 3.000 dunia. Dia memerintahkan setiap Marsal untuk memimpin armada besar dan menyerang zona bintang utama satu per satu. Marsikal Zenan bertanggung jawab untuk menaklukkan zona bintang langit ungu, tetapi sekarang setelah dia meninggal, armada di bawah komandonya hancur berantakan. Dalam jangka pendek, mereka tidak akan berani kembali tanpa pimpinan Tuhan sejati. Dewa penguasa Silver Moon mengangguk, pemahamanmu tentang heaven pun isers tidak seburuk yang kubayangkan. Namun, Anda melewatkan satu hal yang sangat penting. Ada alasan penting lainnya mengapa heaven pun isers begitu kuat dan berambisi untuk menaklukkan 3.000 dunia. Yaitu, penghukum surga dilindungi oleh rahmat ilahi, raster kuat yang telah menerima keputusan ilahi. Rahmat ilahi, keputusan ilahi, Jitian Singh mengerutkan keningnya dalam kebingungan dan bertanya sambil bercanda, mengapa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Siapa yang memberikan keputusan ilahi kepada para penghukum surga? Dewa penguasa Bulan Perak tidak mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, sangat sedikit orang yang mengetahui masalah ini, dan kebetulan saya adalah salah satu dari mereka. Heaven Punisers awalnya adalah raster kuat di Heaven Punisers Starzone. Sekitar 900 tahun yang lalu, sesuatu terjadi di alam atas yang bahkan menyebabkan para dewa terguncang. Kemudian, rahmat ilahi turun dari surga dan menyelimuti para penghukum surga, dan seorang dewa menurunkan sebuah dekrit. 2590. Jitian Singh mengerutkan kening saat dewa penguasa Bulan Perak menyebutkan dekrit ilahi dan perlindungan rahmat ilahi saat dia samar-samar memahami sesuatu. Dia dengan tenang menatap ke arah kolam, banyak pikiran melintas di benaknya. Seribu tahun yang lalu, pertempuran para dewa mempengaruhi tiga alam. Setelah kematianku, struktur kekuatan alam dewa pasti mengalami perubahan besar-besaran. Tidak lama setelah itu, 900 tahun yang lalu, alam dewa menurunkan dekrit ilahi untuk melindungi ras penghukum surga. Siapa yang menurunkan ketetapan ilahi? Dan siapa yang memenangkan kemenangan terakhir dan menguasai alam dewa? Apakah itu dia, atau dia, atau itu? Apakah orang yang menurunkan dekrit ilahi menginginkan ras penghukum surga menjadi juru bicaranya? Tetapi jika mereka menguasai alam dewa, mengapa mereka perlu mengendalikan tiga ribu dunia fanah? Apa yang terjadi di alam dewa setelah kematianku? Segala macam pertanyaan memenuhi pikiran Ji Tian Xing, membuatnya cemas sekaligus tidak berdaya. Saat ini, dia hanya ingin mengaktifkan hukum dunia dan naik ke alam dewa sehingga dia bisa mengungkap semua misteri. Namun dewa penguasa bulan perak mematahkan pemikirannya. Tian Xing, apa yang salah? Ji Tian Xing kembali sadar dan dengan tenang menggelengkan kepalanya. Tidak apa. Dewa penguasa bulan perak menatapnya, suaranya diwarnai kekhawatiran. Kulitmu sangat tidak enak dilihat sekarang. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau lukamu kambuh lagi? Ji Tian Xing dengan acu tak acu menjawab, Dewa sejati sepertiku sudah lama sembuh dari penyakitnya, dan lukaku tidak mungkin kambuh lagi. Kamu terlalu khawatir. Dewa penguasa bulan perak dapat melihat bahwa dia mempunyai sesuatu dalam pikirannya, tetapi dia tidak mau mengungkapkannya. Dia mengerutkan bibir, menundukkan kepalanya, dan tidak bertanya lagi. Keduanya terdiam, dan suasananya agak canggung. Setelah beberapa lama, Dewa penguasa bulan perak bertanya, Tian Xing, Ras penghukum surga telah dimusnahkan dan bintang cakrawala ungu sudah bebas. Apa rencanamu selanjutnya? Ji Tian Xing menunjuk ke langit dan tersenyum main-main. Aku sudah lama mendengar bahwa bintang cakrawala ungu memiliki gua cakrawala ungu yang berada jauh di atas langit. Itu adalah tempat tinggal cakrawala ungu yang mulia. Setelah Ras penghukum surga menyerbu, Marsikal penakluk selatan menguasai tempat itu. Saya secara pribadi harus melakukan perjalanan ke gua surga ungu dan melihat apakah ada yang selamat dari Ras penghukum surga di sana. Dewa penguasa bulan perak terdiam sesaat, lalu dia tersenyum. Itu bukan ide yang buruk. Gua langit ungu adalah tempat paling misterius di seluruh bintang langit ungu. Cakrawala ungu yang mulia telah tinggal di sana selama puluhan ribu tahun. Itu pasti dibangun seperti alam dewa. Bahkan mungkin ada banyak kekayaan alam yang tersembunyi di sana. Ngomong-ngomong, jika kamu menempati gua awan ungu, kamu akan menjadi penguasa surgawi awan ungu yang baru, penjaga planet awan ungu. Wali, Jitiansing mengangkat alisnya dan terkekeh. Saya bukan dari bintang awan ungu. Mengapa saya harus menempati gua awan ungu dan melindungi bintang awan ungu? Ah! Dewa penguasa bulan perak terperangah dan bertanya dengan bingung, tetapi kaulah yang menyelamatkan puluhan miliar orang di lima benua bintang langit ungu. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan planet awan ungu. Tidakkah kamu ingin menjadi penguasa planet? Hahaha, Jitiansing terkekeh pelan dan menggelengkan kepalanya. Dewa Tuhan apa? Penguasa planet? Itu hanya gelar kosong. Dewa penguasa bulan perak mengerutkan kening dan dengan cemas bertanya, Maksudmu, setelah kamu selesai menyelidiki gua awan ungu, kamu akan meninggalkan planet awan ungu. Jitiansing tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Dewa penguasa bulan perak menjadi semakin khawatir. Tetapi kamu jelas tahu bahwa ras penghukum surga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka akan segera mengirimkan armada yang lebih kuat untuk menyerang planet awan ungu. Jika kamu pergi begitu saja, planet awan ungu akan tetap ditempati oleh ras penghukum surga. Jitiansing dengan tenang berkata, perlombaan penghukum surga terlalu kuat. Menghadapi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari, dan tentunya bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua pertempuran. Saya bukan penyelamat dunia, jadi bagaimana saya bisa melindungi planet awan ungu selamanya? Ini, Dewa penguasa bulan perak kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Dia sangat menyadari bahwa Jitiansing telah melakukan kebaikan besar dengan menyelamatkan planet awan ungu satu kali. Jitiansing sebenarnya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun untuk melindungi planet awan ungu selamanya. Terlebih lagi, dia bukan anggota planet awan ungu. Dia tidak bisa mewakili puluhan miliar orang di planet awan ungu dan memohon agar Jitiansing tetap tinggal. Melihat dia agak tertekan, Jitiansing berdiri dan dengan tenang berkata, saya akan pergi ke gua awan ungu. Jika tidak ada lagi yang ingin Anda katakan, mari berpisah di sini. Ah! Dewa penguasa bulan perak terperangah sekali lagi ketika dia tanpa sadar bertanya, kamu. Kamu tidak akan membawaku bersamamu. Jitiansing menoleh padanya dan mengerutkan kening karena bingung. Kapan aku bilang aku akan membawamu bersamaku? Anda! Dewa penguasa bulan perak kehilangan kata-kata, dan dia bertanya dengan kecewa sekaligus sedih, tapi bukankah kita berteman? Teman-teman, Jitiansing mengangkat alisnya dan tersenyum. Kita akan membicarakannya nanti, kalau kita bisa bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan menghilang ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia telah berteleportasi beberapa ratus li dan menghilang ke lautan awan. Dewa penguasa bulan perak berdiri di atas batu kilangan di samping kolam dan menatap ke langit yang kosong. Dia dengan murung cemberut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya. Huff! Bajingan menjijikan itu, berpikir bahwa dia begitu tidak berperasaan. Saya pikir dia telah menerima saya, tetapi saya tidak berpikir. Saya akan mati karena marah. Memikirkan hal ini membuat Dewa Penguasa Bulan Perak marah sekaligus malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak batu giling menjadi bubuk. Jitiansing berjalan melintasi lautan awan, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Saat dia terbang ke timur, dia mengerutkan kening sambil berpikir. Marsekal penakluk selatan sangat berhati-hati. Ketika Golden Rock dan saya menyerangnya, dia mengambil kesempatan untuk mengirim pesan Slip Giok. Pesan itu sangat unik dan bukan salah satu metode yang biasa dilakukan oleh Heaven Punishing Rache. Itu mungkin digunakan untuk menyelamatkan nyawanya dalam keadaan darurat atau untuk mengirim pesan penting. Pesan itu kemungkinan besar dimaksudkan untuk hukuman Kaisar Agung Surga. Jika Kaisar Agung Surga menghukum mengetahui bahwa planet awan ungu telah hilang dan Marsekal penakluk selatan telah mati, bagaimana reaksinya? Akankah dia secara pribadi memimpin armada untuk menyerang planet awan ungu? Jitiansing sangat menyadari kekhawatiran dan peringatan Dewa Penguasa Bulan Perak. Dia juga sangat menyadari bahwa ras penghukum surga akan segera kembali dan menyerang planet awan ungu. Namun dia juga memahami bahwa tetap berada di planet awan ungu sebagai penjaga sama saja dengan menunggu kematian. Dia ingin melawan ras penghukum surga dan menggunakannya untuk menyelidiki alam Dewa secara perlahan. Karena itu, dia perlu memperkuat dirinya sendiri sebelum heaven punising Rache tiba. Prioritas pertamanya adalah menyelidiki gua awan ungu. Dia punya alasan untuk percaya bahwa gua tempat tinggal yang mulia awan ungu surgawi selama puluhan ribu tahun menyembunyikan semacam rahasia atau harta karun yang menakjubkan. Gua awan ungu adalah dimensi alternatif antara planet awan ungu dan kehampaan, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya. Tapi dia sudah bertanya pada Raja Wali Emas dan mengetahui bahwa pintu masuk ke gua awan ungu berada di kedalaman lautan awan. Ini adalah pusaran awan yang luas dan berbahaya, seperti lubang di langit. Itu adalah zona terlarang paling berbahaya di planet awan ungu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!